Pertanyaan pertama, apakah saat kita mendengarkan ikomah juga ada perintah untuk menjawab sama seperti saat kita mendengarkan azan? Baik pemirsa share channel dimanapun anda semua berada, ini pertanyaan seputar apakah memang ada perintah saat kita mendengar ikomah, itu mesti dijawab seperti kita mendengarkan azan. Sebelum kita menjawab apakah memang ada atau tidak, maka ada baiknya terlebih dahulu, kita perhatikan lagi bahwa memang ada benar perintah dari Rasulullah SAW terkait menjawab apa yang dilantunkan oleh muazzin sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Misalnya dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, Siapa saja yang ketika seorang muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian dia juga menjawab dengan kata yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian kalau muazzin melanjutkan ashadu Allah ilaha ilallah, dia juga menjawab ashadu Allah ilaha ilallah. Kemudian saat muazzin mengatakan ashadu An-Nam Muhammad Rasulullah, dia juga melanjutkan dengan ashadu An-Nam Muhammad Rasulullah. Saat muazzin menjawab atau saat muazzin mengatakan hayya ala salah, lalu kemudian dia mengatakan la hawla wa la quwata illa billah. Saat muazzin mengucapkan hayya ala al-falah, dia kemudian menjawab dengan la hawla wa la quwata illa billah. Lalu kemudian saat muazzin bertakbir lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazzin terakhir mengatakan la ilaha illallah, lalu kemudian seseorang tersebut mengatakan la ilaha illallah min kalbihi. Dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Sesuai dengan apa yang ada di isi hatinya, maka orang tersebut dijanjikan oleh Rasulullah SAW daqal al-jannah. Dia bisa masuk surga lantaran keikhlasan dia menjawab apa yang dikatakan oleh muazzin. Dalam hadis yang lain, misalnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW lebih persis lagi memerintahkan kepada kita. Ida sami' tu munidah, jika seandainya kalian mendengar orang azan, menyuruhkan panggilan azan, maka kata Rasulullah SAW, faqulu mislema yaqulul muazzin. Maka jawablah sebagaimana atau seperti orang muazzin itu mengucapkan kata-kata azannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian dari kedua hadis ini, para ulama akhirnya berkesimpulan bahwa saat ikomah juga itu berlaku hal yang sama. Jadi selain dari ketika azan, kita menjawab seperti apa yang dilantunkan oleh muazzin, itu juga berlaku saat orang muazzin berpindah dari azan menuju ke ikomah. Jadi kalau seandainya setelah muazzin misalnya istirahat sebentar dari azannya kemudian ikomah, maka saat itu juga sebenarnya ada perintah untuk kita juga menjawab ikomah itu sendiri. Dalam riwayat Imam Abu Daud, diceritakan bahwa Rasul SAW ketika Bilal misalnya komat dan persis setelah mengatakan maka Rasul SAW menjawabnya dengan Jadi dari awal ini disinyalir bahwa dari awal Rasul SAW juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi saat orang melaksanakan atau saat ikomah dikumandangkan, diikomahkan dengan redaksi Allahu Akbar, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga disunnahkan untuk menjawabnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjurkan dengan asyadu'illah ilaha illallah juga hal yang sama. Asyadu'illah ilaha illallah, asyadu'an Muhammad Rasulullah juga hal yang sama. Asyadu'an Muhammad Rasulullah. Nah ketika kodakamati salah, Rasul SAW menjawabnya dengan Sekali lagi dari sini akhirnya, jumhur ulama, Mayulutah S.A.W. menilai bahwa juga sunnah hukumnya menjawab iqomah sebagaimana sunnah menjawab azan. Nah tentunya menjawab iqomah dengan kata-kata seperti ini, itu juga sebaiknya juga dilanjutkan dengan menjawab panggilan azan dengan cara mendatangi di mana azan terdekat yang kita dengar. Untuk seterusnya kita bisa melaksanakan solat berjamaah di sana dan dengan demikian kita sudah bisa menjawab dengan dua hal sekaligus. Yang pertama kita menjawab dengan kata-kata dan yang kedua kita menjawabnya dengan perilaku. Dan itulah yang diminta sebenarnya oleh Rasulullah S.A.W. terkait dengan panggilan azan lalu kemudian panggilan ikomah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton!